kalau kita baca di kitab kipayatul akyar disitu ada disebutkan diantara fardus sholat jumat itu ada tiga fardus sholat jumat ada tiga diantaranya itu adalah al-iqamah bimisr nah ini saya penasaran nih sad al-iqamah bimisr itu maksudnya apa? mungkin saya bisa menjelaskan jadi al-iqamah bimisrin al-iqamah itu menetap atau tinggal gitu ya bimisrin itu bukan tinggal di Mesir misr itu misr itu maksudnya adalah satu kampung yang dihuni oleh masyarakat ada rumah-rumah yang di dalamnya ada keluarga keluarga gitu ya jadi lazim dianggap sebagai daerah hunian nah orang yang mukimnya atau tinggalnya domisilinya di suatu meser di suatu tempat yang memang itu lazim dilayak dihuni oleh satu masyarakat nah itulah yang istilahnya terkena untuk melaksanakan sholat jumat jumat sebaliknya orang yang domisilinya bukan di suatu pengukiman masyarakat misalnya dia tinggal di hutan atau di padang pasir ya kayak tarzan gitu kan tinggal di hutan tuh nah itu enggak wajib tuh sholat jumat gitu enggak wajib karena dia tinggalnya di hutan hutannya dalam arti enggak ada masyarakatnya disitu monyet ya kan terus jerapah apa gitu-gitu itu kan bukan orang gitu ya atau di zaman nabi itu ada orang yang disebut dengan ahlul bawadi ahlul bawadi ya jadi badiah itu daerah yang enggak ada orang itu padang pasir nah mereka tinggalnya di padang pasir nomaden mereka makannya dari berburu hewan jadi kemanapun hewannya bermigrasi mereka ikut jadi suku-suku tertentu tuh ya mereka pakai tenda gitu misalnya mungkin ada 20 orang 30 orang begitu hari ini ada disitu besok kita cari udah hilang udah pergi lagi kemana nomaden nah itu yang mereka kayak gitu tuh itu enggak wajib untuk mengerjakan salat jumat karena tidak ada al-yakamah bi-mesrim iqamah itu enggak terjadi mereka tidak domisili karena kapan waktu mereka ada di padang pasir itu mungkin sehari dua hari tiga hari pergi lagi terus pergi lagi mungkin sebentar 2 jam 3 jam terus kapan mungkin nanti agak lama dan sebagainya orang min ahlul bawadi ini yang kita sebut dengan badui gitu ya akrabi atau badui itu itu pernah di masa nabi di hari raya entah itu idul fitri atau idul adha mereka masuk ke madinah ikut sholat idul fitr pagi ya kan atau idul adha gitu nah habis sholat mereka pamit ya rasulullah kami mau balik gitu balik kemana ya balik ke padang pasir lagi gitu kan gak ikut sholat jum'at gitu nah itu dibolehkan sama nabi kenapa karena bukan orang yang tinggal di di dalam satu masyarakat gitu ya jadi boleh makanya ada kisah kalau hari jum'at jatuh pas lebaran itu boleh gak sholat jum'at benar di masa nabi tapi buat mereka rasulullah dan para sahabat di madinah kami tetap menjalankan sholat jum'at sampai hari ini pak di mekkah di madinah itu kalau lebaran jatuh hari jum'at masjidil haram tetap ngadain sholat jum'at gak pere masjidil nabawi juga ngadain sholat jum'at gak pere gitu cuman orang yang linglong aja dia kemudian wih nabi bilang boleh gak usah sholat jum'at enak aja ntar dulu nabi sholat jum'at para sahabat di madinah sholat jum'at nah yang min ahlil bawadi ini yang gak sholat jum'at dan diizinkan ya memang diizinkan karena syarat wajibnya sholat jum'at adalah orang itu statusnya dia aliyakomah bimesurin gitu ya